Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel youtube di Injil Bikinan Kali ini kita akan membuat hiasan dinding dari stik es krim dan kain vanil Selamat menyaksikan Langkah pertama teman-teman silahkan gunting kain vanil berbentuk lingkaran ukurannya boleh ikuti saya atau boleh sesuaikan dengan keinginan teman-teman Selanjutnya teman-teman gunting berbentuk gelombang kain vanilnya dari bagian luar hingga ke bagian dalam sehingga berbentuk seperti lingkaran obat nyamuk namun ini bergelombang Buat teman-teman yang belum subscribe channel youtube di Injil Bikinan boleh tolong subscribe dulu caranya di sebelah kanan bawah ada tulisan berwarna merah dengan bacaan subscribe teman-teman tekan subscribe tersebut dan tekan tanda lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video-video dari DIY Bikinan terima kasih banyak dukungannya selamat menyaksikan kembali nah disini saya sudah buat dua warna untuk variasi warnanya teman-teman boleh sesuaikan selera disini saya menggunakan biru dongkor atau nevi dan ungu selanjutnya satukan kedua ujungnya kedua ujung lingkaran gelombang tadi kemudian teman-teman putar seperti yang saya contohkan dan jangan lupa diberi lem tembak jangan di semua bagian sih hanya beberapa bagian saja silahkan berikan set titik lem tembak dan lakukan putaran ini sampai ke bagian ujung dari lingkaran gelombang kain flanel jika ada pertanyaan tentang tutorial ini atau lainnya silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar jangan lupa untuk like-nya dan boleh teman-teman share jika teman-teman rasa video ini bermanfaat oke bunga flanel kita sudah jadi untuk mempermanis maka saya akan menambahkan mutiara atau mote di bagian tengah bunga kain flanelnya nah sudah jadi saya sudah buat 2 kain flanel yang kombinasi dan saya punya juga 1 yang polos selanjutnya ambil stick es krim dan susun seperti yang saya contohkan untuk panjangnya teman-teman ini saya tidak menuliskan ukuran karena untuk panjangnya teman-teman sesuaikan saja dengan selera atau kebutuhan teman-teman dan kemudian pasangkan stick lagi di bagian sini untuk melekatkan semua stick dan jadinya seperti ini sudah jadi selanjutnya saya sudah memotong bagian batang untuk batang ini teman-teman silahkan berimajinasi sendiri mau bentuk batangnya seperti apa atau mau langsung ditumpuk menjadi tiga itu terserah teman-teman kemudian lem bunga flanelnya seperti ini dan saya juga punya satu bunga yang polos selanjutnya kita akan masuk ke proses pembuatan pot nah disini saya akan membuat potnya berbentuk canggih caranya sangat mudah teman-teman cukup ikuti saja pola yang saya gunting ini dan pot kita sudah jadi silahkan teman-teman tempelkan menggunakan lem temak pada bagian bawah hiasan dindingnya selanjutnya ini masuk ke bagian finishing yaitu mempercantik si bunga-bunga ini untuk mempercantik hiasan dinding ini teman-teman boleh kreasikan sesuai dengan selera dan disini saya potnya sudah saya hias menggunakan spon eva glitter nanti teman-teman boleh tambahkan manik-manik boleh tambahkan renda atau mau dibiarkan polos saja juga gak masalah dan untuk daunnya saya menggunakan eva foam glitter atau spon admi glitter nah sudah jadi selanjutnya saya akan menambahkan pita juga di bagian tengah supaya lebih manis seperti ini pita ini terbuat dari kain flanel cukup disilangkan saja dan setelah jadi saya rasa ini batangnya terlalu pecat jadi saya tambahkan lagi pecat supaya berwarna lebih agak terang dan untuk gantungannya kita masih menggunakan steak ice cream selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati